Intro Inilah suasana di Taman Pesisir Pantai Penyu Panggung Bahan Setiap pengunjung yang datang untuk melihat penyu bertelur harus terlebih dahulu mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian Lalu setelah gilirannya tiba, rombongan akan ditemani seorang pemandu untuk menyaksikan penyu bertelur di tempat penangkaran Pantai Panggung Bahan sebenarnya tidak jauh dari Pantai Ujung Genteng Dikarenakan akses jalannya yang masih offroad, kebanyakan pengunjung memanfaatkan jasa ojek Untuk mengantar dan menunggu di tempat konservasi penyu hijau terbesar di Pulau Jawa ini Pengunjung harus antri dan bersabar jika ingin menyaksikan penyu bertelur Apalagi pada hari-hari libur seperti sekarang ini Pengunjung yang datang bisa mencapai ratusan Penyu sangat selektif dalam mencari lokasi untuk bertelur Seekor penyu membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menjalankan ritual bertelurnya Diawali dengan pencarian lokasi bertelur Pada masa pencarian lokasi, penyu sangat sensitif terhadap cahaya Penyu bisa kembali ke lautan atau pindah lokasi Jika dirasa ada cahaya di sekitar tempat yang akan digunakan untuk bertelur Saat masa penggalian, pasir pantainya juga harus bersih dari benda padat lainnya Misalnya akar, batu, atau sampah Maka penyu akan membatalkan penggalian dan mencari lokasi lain Inilah suasana pengunjung yang ingin melihat penyu bertelur di pantai Pangumbahan Saya juga ingin melihat depan Setelah merasa aman, penyu akan menggali lubang sedalam 70 cm Dan siap untuk bertelur Pada masa penyu mulai bertelur, di saat itulah pengunjung diperbolehkan menonton dan menyaksikan secara langsung ritual penyu bertelur Penyu bertelur rata-rata 100 butir per sekali bertelur Dan penyu akan bertelur di pantai yang sama, di mana penyu tersebut dilahirkan Penyu hijau bertelur rata-rata kurang lebih 100 butir telur Dan jika dirasa tidak ada hal yang mengganggu, membutuhkan waktu 2 jam untuk menggali lubang dan bertelur Perkembang biakan penyu sangat lambat Penyu mempunyai perbandingan hidup sampai dewasa sangat rendah Diperkirakan, penyu mempunyai perbandingan hidup mencapai dewasa itu 1000 banding 1 Alam juga ikut menyeleksi perkembangan penyu Karena penyu juga bagian dari rantai makanan Ada yang unik pada perkembangan kehidupan penyu Penyu akan mengalami lose time pada umur 0 sampai 15 tahun Belum ada seorang ahli pun yang tahu dengan tepat Di mana keberadaan penyu pada rentan umur tersebut